Dari ayat surat al-Isra ayat 180. Ya Allah masukkanlah aku dengan pintu yang benar. Dan keluarkanlah aku dengan pintu yang benar pula. Dan jadikanlah untukku penolong. Kekuatan yang menolong. Di kalangan ahli tasawuf, ini yang pertama itu. Ya Allah masukkanlah aku atau sambutlah aku ke hadratmu dengan jalan masuk atau pintu masuk yang benar. Di dalam risalah sebelumnya ya disampaikan bahwa jalan masuk yang benar itu adalah dengan tidak memandang makhluk. Maksudnya semuanya itu adalah billah. Semuanya itu, semua yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun keadaannya dan bagaimanapun keadaannya, itu semuanya adalah billah. Tidak memandang lagi selain Allah, bahkan tidak memandang dirinya sendiri. Jadi hanya fokus ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah jalan masuk yang benar. Dan di istilah Jawa itu ada istilah manunggaling kaulo maranggusti. Artinya bersatunya atau datangnya seorang hamba itu kepada Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manunggaling kaulo maranggusti itu sebetulnya masih belum tepat. Karena masih melihat adanya kaulo. Masih melihat adanya hamba. Nah disini itu sudah tidak terlihat. Jadi lebih dari sekedar manunggaling kaulo maranggusti. Jadi diri sendirinya itu sudah tidak terlihat. Yang terlihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu adalah jalan masuk yang benar. Mohon kepada Allah agar dimasukkan ke jalan masuk, pintu masuk yang benar untuk sampai ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika di dalam bahasan yang kemarin disampaikan oleh Mangkai Hasan, bahwa kalau sudah sampai di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala itu, disanalah puncaknya kenikmatan dan kesenangan. Karena sudah bisa berhadapan, bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disana artinya sudah fana. Tidak lagi memandang makhluk, bahkan dirinya sendiri pun tidak. Nah, wa'akhrijni dan keluarkanlah aku. Muhroja sidukin pada jalan keluar yang benar. Artinya, jalan keluar yang benar itu adalah karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya memiliki sifat-sifat makhluk, termasuk juga adanya nahawa nafsu, termasuk juga adanya keinginan dan sebagainya, kebutuhan. Keluarkanlah aku pada pintu keluar yang benar. Pintu keluar yang benar itu kemarin itu disampaikan adalah kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika kita menjalankan sifat-sifat insaniyah, sifat-sifat makhluk yang memiliki keinginan, yang memiliki kebutuhan, dan sebagainya. Itu semua aktivitas yang menjalankan sifat-sifat kemanusiaan itu, sifat-sifat insaniyah itu. Ketika kita keluar itu kita mohon Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan sultan. Tadi disampaikan bahwa sultan itu al-burhan, yaitu petunjuk suatu hujah yang kuat, yang menolong aku, dan menolong juga keluarga, tetangga, kerabat, dan umat jami'al-alamin. Yang menolongku, dan yang suruni, kalau yang suruni untuk diriku, manfaat untuk diriku, kalau yang suruni itu manfaat untuk lingkungan aku. Wala yang suruni, artinya yang tidak memadorotkan, yang tidak memadorotkan, yang tidak memadorotkan kepadaku dan kepada lingkunganku. Yaitu, yang memadorotkan itu adalah yang memandang bahwa semua yang terjadi itu adalah berdasarkan perasaanku, da'irotuhisi, semua itu terjadi karena perasaanku, napsuku, karena kebutuhanku, dan sebagainya. Tetapi, kita mohon diberikan sultanan nasyur, burhanun, hujah, petunjuk hujah yang jelas, yang kuat, untuk senantiasa bahwa segala sesuatu itu yang terjadi adalah bilah. Bahkan fana, bahkan fana dari hilang, perasaanku, perasaanku, perasaan diriku itu lenyap. Jadi, semua keinginan, semua kebutuhan, semua aktivitas, itu semuanya adalah bilah. Sudah tidak ada rasa lagi akunya. Sudah tidak ada lagi bin napsinya. Tidak merasa bahwa segala sesuatu itu bin napsi. Dengan kekuatanku, dengan keinginanku, upayaku, sudah tidak ada lagi. Semuanya murni bilah. Sehingga bahkan ketika dia bertemu dengan sesama manusia, dia bertemu dengan teman, dia akan hormat, karena dia melihat Allah pada makhluk yang bertemu dengannya itu. Bahkan kalau misalnya yang dia temui itu makhluk itu menyakiti dirinya, menyakiti dirinya itu dia sudah tidak merasa dibebani, tidak merasa sakit atau bagaimana ya, tidak merasa disakiti. Tidak merasa disakiti oleh makhluk tersebut. Karena dia merasa bahwa itu adalah takdir Allah untuknya. Mungkin itu adalah karena dosa-dosanya. Karena dosa-dosanya. Jadi, dia malah tersadar kalau ada yang menyakiti itu. Dia meyakini bahwa makhluk itu yang menyakiti dia itu ya digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti itu adalah ada sesuatu yang Allah timpakan kepada dirinya. Mungkin itu adalah sebagai teguran atas dosa-dosanya dan sebagainya. Dan sehingga dia banyak beristighfar. Dia tidak merasa disakiti oleh si makhluk itu. Justru yang dipandangnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menegurnya. Bahkan bagi dia itu adalah suatu karunia. Suatu karunia dari Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan tegurannya atau mungkin mengampuni dosanya lewat perbuatan zulim dari orang lain. Sehingga dia tetap ridho dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia mendapatkan karunia lewat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia. Dia memandangnya itu adalah anugerah dari Allah lah yang lewat makhluk itu. Lewat makhluk itu. Karena makhluk itu bisa memberikan karunia itu digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia memandangnya itu adalah Allah yang menggerakkan si makhluk itu. Dia berterima kasih kepada Allah. Dan karena makhluk itu dijadikan jalan. Dia mendapatkan nikmat. Dia juga berterima kasih kepada makhluk itu. Dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memuji orang atau berterima kasih bahkan memuji orang yang menjadi jalan Allah. Yang dijadikan jalan oleh Allah untuk memberikan anugerah kepada dia. Jadi dia selalu memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perasaan bahwa makhluk lah yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu semua. Nah di sini ketika kita sekarang ini kita masih melihat ada makhluk, ada kholik. Ini namanya wahidiyah. Wahidiyah awal. Ketika kita mendengar dari para kiai bahwa kita ini adalah makhluk. Dan kita memiliki Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini itu sesuai dengan ilmu tawhid yang diajarkan kepada kita. Kita ini adalah makhluk dan ada yang menciptakan kita yaitu kholik. Namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu adalah wahidiyah. Jadi ada makhluk, ada kholik. Wahidiyahnya wahidiyah awal. Masih terpisah. Nah kemudian orang ini mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekat, berjalan, salik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perjalanan memperbanyak ibadah dan sebagainya. Dia bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwa dia disambut untuk masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ya Allah sambutlah aku dengan jalan masuk yang benar. Nah ketika sudah masuk tersebut. Dia merasa betul-betul dia fokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada lagi makhluk. Jadi yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makomnya ahadiyah. Jadi ahad. Hanya satu aja yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini tidak ada. Bahkan dirinya pun sudah tidak terlihat. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makom ahadiyah. Makom fana. Dan biasanya ini disebutnya ini adalah makom naik. Naik dari makom wahidiyah ke makom ahadiyah itu dinamakan naik. Ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah naik ini yaitu di makom fana turun. Dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya dia bisa beraktifitas. Supaya dia bisa bergaul dan memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari makom ahadiyah. Yaitu ke makom bakok atau wahidiyah sani. Ketika turun itu dia melihat lagi makhluk ada, kholik pun ada. Ada makhluk, ada kholik. Ada makhluk, ada Allah. Ada kita, ada makhluk-makhluk yang lain. Dan ada Allah sebagai penciptanya. Tetapi di makom bakok ini, dia itu sudah merasa bilah. Jadi di makom wahidiyah sani atau di makom bakok ini, setelah dia tadi dari makom ahadiyah, kemudian ke makom wahidiyah sani atau ke makom bakok, itu dia melihat makhluk. Dan dia juga melihat adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi semua makhluk itu bisa bergerak, bisa beraktifitas, itu dia melihatnya bilah. Ini perbedaan antara makom wahidiyah awal dan makom wahidiyah sani. Dan yang diberi makom, yang sudah sampai di makom bakok, yang turun dari makom ahadiyah ke makom wahidiyah sani atau ke makom bakok, itu biasanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan sultanan nasirah. Yang yaitu hujah atau sesuatu anugerah dari Allah yang bermanfaat untuk dirinya dan bagi umat masyarakat. Seperti itulah mereka, para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Syah Abdul Qadir al-Jailani. Itu memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk sekitarnya. dan para kekasih-kekasih Allah yang lain termasuk juga ini. Pengarang kitab hikam ini, al-hikam. Beliau memberikan manfaat yang sangat besar, menyebarkan manfaat yang sangat besar kepada banyak manusia. Bahkan bukan hanya di zaman beliau, tetapi di zaman sekarang pun itu banyak yang mengambil manfaat dari burhan, dari hujah karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau. Termasuk mudah-mudahan kita juga ini bisa mengambil manfaat. Dan mudah-mudahan juga di zaman ini termasuk termasuk para pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan, yang sedang menyimak pengajian ini, mudah-mudahan ada yang dikaruniai sultanan nasiro ini. Burhanun, yaitu suatu hujah, petunjuk, yang bermanfaat untuk umat masyarakat secara luas. Demikian mungkin tambahan dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.